Intro Kembali lagi bersama saya Nusi Wahyudi Di video ini, kali ini saya akan menerangkan bagaimana menggabungkan pinsil warna ini Saya ada membuat rangkaian Jiuka memakai pinsil ini di Youtube Jiuka nomor 15 Di sana saya tidak menerangkan bagaimana cara menggabungkannya Di sini akan saya jelaskan Ini saya memakai kawat warna Kawat apa saja juga bisa Saya akan mulai mencoba membuat Saya memakai kawat 4 helai kawat ini Kawat floral wire ini nomor 26 Mula-mula kita gabung dulu Dua kawat ini disatukan Yaitu dengan cara di pelintir 2 kali Dicoba dulu, make sure dulu dia sudah terikat belum Sudah Lalu yang satunya sama juga Dua kita satukan Dua kita satukan Ya Udah kuat Kita ambil pinsil yang sudah kita atur Warnanya yang kita mau Berurutnya bagaimana Lalu ambil satu Kita taruh kawat kita di bawah Kita tarik yang kencang Dua kali Kita pelintir dua kali Lalu kita buka Kita ambil kawat yang satunya lagi Taruh di bagian agak atas sedikit Agak ditarik ya Lalu kita pelintir lagi Kita tekan dulu Kita pelintir satu kali Dua kali Kalau belum kencang Kita bisa pulang Boleh Nah Terus kawatnya kita buka Untuk kita taruh pinsil yang berikutnya Ya Pinsil yang berikutnya Di bagian dasarnya Kita ratakan di meja Maksudnya Supaya dia nanti bisa berdiri Sama juga Kita tarik Satu kali Dua kali Tariknya ini harus kencang Ya Kalau kendor Nanti dia Udah lepas Satu kali Dua kali Ya Di buka kawatnya Dua-duanya Lalu diambil Pincil yang berikutnya Diratakan dulu di meja Supaya dia bisa berdiri Kemudian kita Tarik lagi Kita ratakan Kita pelintir lagi Dua kali Satu kali Dua kali Pelintirnya ini Kalau makin Banyak Jarak antara satu Pinsil dengan yang lainnya Akan makin renggang Boleh-boleh aja Tapi harus Tapi harus kalau kita pelintirnya Tiga kali Semuanya harus tiga kali Tidak boleh yang satu Pinsil tiga kali Yang satu Pinsil dua kali Nanti jelek Jadi kalau mau dua kali Dua kali semuanya Mau tiga kali Tiga kali semuanya Yang berikutnya lagi Di sini saya hanya memakai Lima Pinsil Jadi yang saya ikat Di bagian bawah saja Itu sudah cukup Tapi kalau mau pakai Pinsilnya lebih banyak Ikatnya Tidak bisa Hanya di bawah saja Karena tidak kuat Ikatnya harus Di bagian atas Juga harus ada ikatannya Pinsil yang terakhir Diratukan dulu juga Di mejanya Kemudian Kita Ikat Satu kali Dua kali Lalu yang bagian atas Satu kali Dua kali Sudah terikat Sudah kita cek Dia bagus Sisa Kawannya ini Bisa kita potong Kita potong Kita potong Yang ini juga Kita potong Jadi Kelebihannya ini Akan tajam Jadi harus kita tepuk Pakai tang Tekuk ke bawah Semuanya Ada empat Supaya tidak tajam Ya Jadi Ini deh Kita punya Pinsil Di sini Hanya lima Yang saya pakai Jadi hanya dua ikatan Di sini sudah cukup Tapi kalau mau Yang panjang Misalnya Sepuluh Dijajirin begini Tidak kuat Kalau hanya dua Harus Kambah lagi Di atas Ya Sama seperti ini Tapi di atas Ada lagi kawatnya Ini semua sudah jadi Kalau ingin lihat Bagaimana Saya merangkai Memakai Pinsil ini Dan apa Hasilnya Bisa Dilihat Di Youtube Ikebanalusi Jiuka 15 Terima kasih Jika suka Dengan video saya Silahkan Share Like Dan subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa